Bagi yang mau update arah setiap hari, jangan lupa subscribe Hai Razzle Awards Seperti yang dikatakan Mbak Najwa Sihab, jangan balas dendam Buah busuk jatuh dengan sendirinya, begitu juga dengan orang berhati busuk Suatu hari nanti mereka juga akan jatuh dengan sendirinya Setidaknya, beginilah yang dilakukan Nagita Nggak bakal menanggapi karena apapun yang dilakukannya selalu salah di mata orang yang tak menyukai Berbeda dengan Mbak SS yang terus-menerus melakukan klarifikasi Yang ujung-ujungnya diripos akun gosip, digoreng lagi dan Nagita kembali dihujat lagi Sedangkan ia menerima sanjungan dari banyak pihak Padahal kita tahu dari permasalahan ini bisa dibilang Nagitalah yang menjadi korban hujatan warganet Terlepas kekilapan yang ia lakukan Tapi pihak sana terus-menerus mengungkit dan mengungkit lagi seolah ia menjadi paling terzalimi Sementara Nagita sibuk dengan kelihatannya seperti biasa Yang hari ini kok bareng Tasha Farasha yang pasrah didananin ala Tasha yang super bold Kadang Mimi suka heran sama orang-orang yang sensi banget sama fans Yang menganggap kita penyembah Nagita segala Padahal kita sama dengan penggemar artis lain Tapi bedanya kita dengan haters Nggak pernah menghina dan menghujat hingga merasa diri paling maha benar Jijih Hadid Ini lebih kayak Jiji Jijih Hadid Sama dengan Nagita Raffi pun sibuk bekerja yang tadi Sempat syuting FVP ke rumah Sultan Georgi dan Ani Sahab Sari Abang gua tuh lagi nih Sumatera Utara nih Tiga Betul Nampil berapa ya bos? Sumbut satu Oh Sumbut satu Nomor? Urut? Sepuluh Kita doain deh Biar jadi Amin Bisa apa lu? Amin Saya Timur Bicaranya Ya Ya Ya